Ya selamat siang semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kandi sejagat yang selalu membongkar harga-harga semua sayuran di pasar induksi bitung ini ya sekali lagi yang belum disugrek-sugrek ya karena sugrek itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan share ke teman-teman yang membutuhkannya jangan di skip videonya ya karena di siang hari ini banyak yang viral yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai selamat menikmati 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 Kedudukan di angka 10.000 rupiah Saja Untuk cabai hijau alas itu Harganya Emang benar ya cuman ngejual di angka 7.000 tapi walaupun Cabai patro kalau yang cakep Ecaranya masih tetap anggar sama Di angka 10.000 juga ya Untuk cabai hijau keriting ya Cabai hijau keriting itu Ada yang 17 Ada yang 15.000 Tergantung barang Dan kecantikannya menyesuaikan harga Untuk cabai keriting Lanjut untuk cabai CMK ya CMK cabai merek keriting Cabai merek keriting sekarang Lagi viral nih ya Harganya sekarang sampai di angka 26.000 rupiah ya Eceran Eceran 26.000 Ada juga yang 27.000 Di siang hari ini Apa kekuatan tidaknya Kita lihat aja Di video nanti malam hari Karena harga bisa berubah Dari jam 9 Sampai jam 12 malam Itu harga bisa berubah Ya karena di bitung Nah seandainya barang bisa kosong Cepat langsung naik harganya Dan seandainya barang bisa Turun banyak dan bisa langsung Turun harganya Lanjut untuk ke CMB Cabai merah besar ya Cabai merah besar harganya sekarang di angka 25.000 rupiah Eceranya ya Satu persatu dipilihin Kalau cabai merah besar mah Itu 25 Untuk cabai merah besar patrol itu harganya Cuman di angka Kedudukan Posisi 15.000 rupiah saja Lanjut untuk caplaknya Caplak tadi terbagi 2 bagian Tadipun subscriber sudah ada yang main kemarin BC-nya Budi Dia beli cabai Caplak itu di angka 17.000 Itu caplak yang nomor 2 ya Salam sukses buat subscriber kita Yang sudah sampai ke Lampak Dan tadi beli terong itu 5 kg Pare Oyong 5 kg Salam sukses buat BC Budi Cabai caplak itu terbagi 2 bagian ya Yang tercantik itu masih bertahan di angka 30 Bahkan lebih dan yang kurang cantik itu di angka 17.000 Dan sampai ada juga yang 20.000 ya Untuk daerahnya itu Caplak yang tercantik dari daerah mana ya Nah lupa les ya Dari daerah mana itu Lanjut untuk ke RM Rawit putih ya Rawit putih itu harganya Eceranya masih setandar di angka 25.000 Dan ada juga yang 20.000 Dan jangan salah ada juga yang 15.000 Tergantung barang dan kecantikannya ya Yang 15.000 itu biasanya dari daerah putih Muntilan apa mana itu ya Apa Madura Ya untuk RM sekarang Ori Bandar Ngecerin Ya centeng ya Centeng ngecerin 40 Tapi yang belanja Nggak mau Yang belanja malah lebih mau Cabai pesisir yang harganya di angka 35.000 Berarti pesisir Untuk di siang hari ini Masih bertahan di angka 35.000 Ya saya sebutin ratanya di angka 35.000 Karena di angka 40.000 itu masih jarang ada yang beli Untuk masalah kuatan tidaknya kita lihat Di video malam hari Untuk RM pesisir dan RM yang tercantiknya Yang dibawa hari Ususnya yang dibawa hari itu Penjualannya Antara 30.000 dan 35.000 ya Kita nggak bisa nyebutin Lebih dari 35.000 Karena Ecerin sekarang di angka 35.000 Dan 30.000 Lancarnya Di 30.000 Kurang lancarnya Di angka 35.000 Kalau di bawah cabai ini ya Misalkan Yang kurang bagus Dari cabai pesisir Harganya Paling selisih antara 2.000 dan 3.000 Ya lanjut kita untuk menuju Harga-harga sayuran Yang lainnya Salam sukses Buat petani cabai Seluruh Indonesia Wah keren Habis belanja Sudah turun Nah ini salah satu Petai ya Petai harganya Di siang hari ini Masih mampu Bertahan Yang ke 200.000 Itu pun yang tercantik Ini baru bongkar Baru bongkar nih Baru bongkar nih Ini mobil petai nih Baru bongkar Kita udah berada Lampak bawang Dan lampak cabai ya Cabai blonit buka Ini cabai RM Dan ini bawang blonit juga dibuka Ini harga bawang Sekarang yang tercantik Sudah di angka 28.000 Dan masih standar yang Agak kecilnya Yang 17.000 Juga ada ya Untuk Ngkol ya Ini ngkol dari daerah Malang Ini ngkol dari daerah Malang Walaupun pagi Seperti ini Cuma ngejual di angka 1.500 Dan untuk ini Jagung yang tercantik Seperti ini Jagung sekarang Harga jual Cuma di angka 3.000 Rupiah Itu pun jagung yang tercantik Ya kalau ini Adalah Salah satu Sayuran lonca Ini lonca Dari daerah Kabumen Harga sekarang Cuma Ngejual Di angka 9.000 Rupiah Harganya Agak menurun Sekali Kendor Harganya Karena Pasokan Dari Daerah lainnya Banyak Kalau kemarin Cuma dari Daerah Kebumen Doang Itu sampai Ngejual Di angka 11.000 Rupiah Saja Tapi sekarang Sudah menurun Harga Menjadi 9.000 Rupiah Saja Dan itu Salah satu Pare Ya Pare Harganya Sekarang Di siang Hari ini Cuma Ada di Posisi Angka 6.000 Rupiah Dan untuk Oyongnya Harganya Cuma Ada di Posisi Kedudukan Angka 6.000 Rupiah Yang cantik Masih bertahan Di angka 6.500 Rupiah 6.500 Saja Lanjut Untuk Terong Bulet Kupas Seperti Ini Harganya Sekarang Cuma Caranya Caranya 5.000 Rupiah Dan untuk Terong Antaboka Seperti Ini Terong Antaboka Lagi Disurtil Terong Antaboka Lagi Disurtil Harga Jual Cuman Posisi Kedudukan Di angka 4.000 Rupiah Saja Kalau Terong Daerah Di depan Ono Terong Daerah Masih Bertahan Di angka Posisi Kedudukan 6.000 Rupiah Untuk Terong Porton Itu Harganya Sekarang Masih Bertahan Di angka 5.000 Yang Tercantik Kalau Kurang Cantik Cuman 3.000 Oh Ya Langsung Aja Untuk Bulet Bolham Itu Harganya Cuman Posisi Kedudukan Angka 4.000 Rupiah Untuk Labu Panjang Ono Harganya Yang Bukan Diturus Itu Labu Panjang Yang Bukan Diturus Itu Harganya Cuman Posisi Kedudukan Angka 2.000 Rupiah Kalau Pakai Turus Itu Mahal Kalau Pakai Turus Sampai Masih Bertahan Yang 5.000 Rupiah Saja Ya Untuk Meninjau Harganya Masih Standar Jangka 10.000 Dan Untuk Asam Harganya Masih Jangka 12.000 Rupiah Untuk Daun Meninjau Masih Jangka 15.000 Rupiah Dan Untuk Jengkol Sekarang Harganya 35.000 Rupiah Yang Tercantik Wow Viral Dan Untuk Jengkol Kolitnya Sekarang Ada Di Posisi 10.000 Dan Jengkol Jangan Quater Ada Juga Yang 30.000 Ada Yang 25.000 Tergantung Barang Dan Kecantik Nga Sekarang Harganya Apa Namanya Putren Putren Yang Sudah Dibupas Kayak Gini Harganya Sekarang Ada Di Posisi 12.000 Rupiah Dan Labu Dari Bali Harganya Dijual Cuman Di Angka 2.000 Per KG Dan Untuk Di Dunia Perlabuan Saya Nanya Bos Endin Yang Sudah Pakar Labu Halo Bos Endin Pakarnya Labu Berapa Sekarang Labu Siam Dari Bandung Berapa 70 Kalau Sekilanya Berapa 35 3500 Ya Kalau Ini Sampo Barusan Sampo Barusan 26 Ya Wah Sukses Keren Ini Labu Bali Buat Kelaku Ini Labu Bali Ya Ya Kacang Walaupun Di malam Mati Kalau Siang Sampai Direbutin Kayak Gini Harga Kacang Di Siang Hari Ini Cuman Posisi Kedudukan 7.000 Tapi Centeng Masih Nawar 6.000 Mentok Dan 6.500 Sukses Betani Kacang Seluruh Indonesia Ini Salah Satu Penampakan Ngkol Dari Medan Yang Harga Jualnya Sekarang Cuman 50.000 Satu Kantong Itu Dengan Berat Di 20 Kage Ya Dan Untuk Kentang Dieng Masih Standar Di angka 12.000 Rupiah Kentang Dieng Ini Ya Kalau Misalkan Ada Yang 12.500 Mungkin Kecantikan Barangnya Beda Kali Ya Untuk Bandung Sekarang Harga Jualnya Kentang Bandung Itu Posisinya Masih Bertahan Di angka 10.000 Dan Untuk Ngkol Bandung Harganya Cuman Di angka 2.000 Paling Cantik Ya Untuk Ini Tomat Harganya Lagi Viral Harga Tomat Di angka 13.000 Ya Kalau Yang Ini Di Agam Mereng Harganya Yang 12.000 Rupiah Kalau Yang 13.000 Tomat GH Yang Tercantik Ya Untuk Kentang Medan Masih Standar Yang 90.000 Dengan Berat 10 Kilo Yang Kantongan Dan Yang Untuk Dusanya Berat 10 KG Dengan Harga 110.000 Belum Ada Penaikan Belum Ada Penurunan Salam Salam Sukses Buat Petani Wartol Medan Dan Salam Sukses Buat Petani Wartol Seluruh Indonesia Ya Lanjut Untuk Di dunia Boncis Boncis Sekarang Harga Jualnya Masih Sitan Yang ke 7.000 Tapi Boncis Yang Tercantik Kalau Boncis Kurang Cantik Cuma 5.000 4.000 Dan Untuk Sosin Di Siang Hari Masih Bertahan Yang Ketiga 5.000 Sesin Yang Tercantik Tadi Sesara Tomat Yang Harga 11 Kalau Ini Sesara Tomat Yang Harga 12 Tomat Tercantik Dan Untuk Labu Kecil Itu Labu BRB Itu Harganya Tetap Belum Ada Penaikan 7.000 Per Kecil Nah Itu Untuk Kalau Bandung Harga Jualnya Di Siang Hari Ini Yang Tercantik Masih Laku Yang Kedua Rebu Rupiah Ya Kita Terpaksan Memo Yang Belanja Ini Komplit Ada Brokoli Riting Merah Pak Coy Brokoli Di Siang Hari Ini Masih Standar Di Harga Di Harga 14.000 Rupiah Brokolenya Dan Untuk Kembang Kolnya Harganya Untuk Kembang Kol Kerawang Harganya Daerah Masih Mencapai Dan 10.000 Rupiah Karungannya Untuk Pak 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 Harganya Harganya Di Siang Hari Masih Set Tandar Yang 4.000 Rupiah Dan Untuk Selada Keriting Harganya Walaupun Siang Lagi Kacau Harga Cuma Yang 4.000 Rupiah Juga Itu Selada Keriting Yang Tercantik Salah Satu Daun Bawang Sekarang Harga Daun Bawang Sudah Mencapai Langkah 10.000 Rupiah Ecaranya Langkah 15.000 Rupiah Dan Seladernya Pun Sama Harga Di 12.000 Ecaranya Langkah 15.000 Rupiah Saja Untuk Ini Salah Satu Timun Daerah Timun Daerah Sekarang Harganya Lagi Agak Penaikan Udah Laku Langkah 5.000 Bahkan Yang Tercantik Itu Udah Laku 5.500 Rupiah Saja Dan Ini Salah Satu Pentampakan Timun Garut Ini Harganya Jumun Ngejual 4.000 Rupiah Karena Dia Agak Pendek Itu Pun Yang Tercantik Yang Kesegitu Kalau Kurang Cantik Jumun Ngejual 2.000 Rupiah Nah Kalau Ini Salah Satu Timun Bandana Timun Bandana Yang Tercantik Tetap Sama Harga 55 5.500 Di Siang Hari Ini Salam Sukses Buat Petani Timun Seluruh Indonesia Ya Kalau Tadi Kita Sorot Itu Labu Panjang Biasa Tanpa Turus Sekarang Yang Pakai Turus Harganya Di Kedudukan Masih Standar Yang 5.000 Rupiah Saja Terima Terima Makasih Yang Semoga Semoga Dipanjang Umurnya Dimurah Ke Rezekinya Amin Amin Ya Robbal Alamin Kita Kembali Lagi Di video Nanti Malam Video Antara Kuat Dan Tidak Harga Harga Sayuran Di Pasar Indok Sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi